Kita akan bahas kembali beberapa poin panas dalam perdebatan Cawapres, ini banyak sekali yang masih harus kita cover. Soal banjir proyek Solo ini sebenarnya tadi kita sempat berdiskusi, ada tanggapan sebenarnya dari mantan wali kota Solo sebelumnya, karena sempat dibandingkan begitu ya oleh Mas Gibran sendiri. Saya kira penjelasan dari mantan wali kota Solo itu, itu lebih jelas gitu kan. Satu bahwa dia membandingkan 5 tahun masa dia dengan 2 tahun masa Gibran gitu kan. Ya pantas aja kalau misalnya proyek dalam masa dia itu selama 5 tahun itu lebih banyak gitu kan, daripada masa Gibran selama 2 tahun. Tapi kalau perbandingnya 2 tahun dengan 2 tahun, ya banyakan masa Gibran itu satu. Yang kedua, menurut dia juga adalah bahwa kalau dulu dia itu berjuang untuk mendapatkan proyek itu gitu kan. Kalau sekarang ini ketika Gibran, proyek itu datang dengan sendirinya lah kira-kira seperti itu gitu kan. Datang dengan sendirinya? Bukan dengan convincing tadi ya, karena kan itu tergantung gaya convincing juga katanya Pak Ferry tadi. Kalau menurut saya kan pertanyaannya kan tips and tricks. Tips itu kan cara-cara cerdas gitu kira-kira kan. Tricks itu kan tricky, tipu-tipu kan gitu kan. Kalau pertanya tips and tricks, ya dijawab aja. Kalau menurut saya jawabannya agak meloncat. Kalau tipsnya apa ya jelas, karena aja tipsnya supaya mendapatkan proyek ini seperti apa. Kalau tricksnya ada, ya jangan dibilang. Atau mau dibilang kan boleh. Tapi kan kalau emang nggak ada tricks, ya bilang aja nggak ada tricksnya. Adanya tips semua, dijelaskan aja kan. Tips itu kondotansinya negatif begitu? Kalau tricks kan artinya kan tricky kan. Tipu-tipu? Tipu-tipu kan. Ya kan kalau emang tidak ada tipu-tipu, bilang udah nggak ada tricks gitu. Nggak ada tips. Nah tips dijelaskan aja, bahwa Mas Gibran ini putra seorang presiden, dia punya akses dibandingkan FX Rudy ke segala macem sumber daya, ya itu benefitnya Mas Gibran. Benefit sebagai putra presiden? Ya, sebagai putra presiden, mesti kan dia punya aksesnya kenalang lebih banyak orang, ya kan. Nah itu kan kelebihan yang sudah inherent di dia. Tapi menurut saya jawabannya sederhana, tipsnya itu apa saja jelaskan aja. Tapi kan jawabannya kan sebetulnya beyond di situ, dengan asumsi bahwa pertanyaan ini agak tendensius kan. Akhirnya dijawab seperti itu. Kalau saya menurut saya jawab aja tipsnya, selesai. Dijawab aja tipsnya apa, triknya ada nggak Pak Ferry? Triksnya ada nggak, kalau nggak ada triksnya nggak ada triks. Nggak apa-apa juga, kalau nggak ada kan nggak harus dipaksain juga. Kalau ada yang nggak punya tips sebenarnya. Baik Pak Ferry silahkan, sebelum kita beralih ke poin berikutnya. Saya bukan masalah tips and triks, ini kan sesuatu yang sangat transparan bisa dilihat dengan mata telanjang, ya. Apa saja yang dibangun di sana, ya kan, apakah ada hengki-pengki atau tidak, apakah ada main mata atau tidak. Itu semua bisa dievaluasi, gitu loh. Kemarin lagi sekarang, yang menjadi persoalan besar menurut saya adalah main power di daerah, bos. Ini sangat luar biasa, ya. Jadi, kita nih yang paling berat adalah kalau kita menggunakan istilah membangun dari daerah, yang harus pertama kita pitching adalah daerah itu sendiri. Ya, bagaimana membangkitkan semangat mereka untuk membangun daerahnya, bos. Ya kan, dan ini seharusnya fenomena Gibran ini bisa dijadikan salah satu contoh, gitu. Kenapa dia bisa, kenapa dia berhasil? Terlepas dari masalah dia anak presiden, bos. Oke, tapi itu ensensi dari pertanyaan Pak, dari Gus Min waktu itu juga. Bahwa ucapan tadi yang memang, para penonton bilang katanya, rather tendensil segala macem. Karena memang di dalam debat itu, suasananya itu memang suasana menjebak. Oh. Ya, suasana menyerang, gitu loh ya. Ya, namanya juga debat. Ya, namanya debat. Jadi, seharusnya kalau saya jadi mas Gibran, kan lo bisa lihat sendiri semuanya di lapangan, gitu kan. Tapi karena psikologis, ya kan, ada kayak semacam serang-menyerang, menjebak-menjebak, ya. Ya, otomatis dengan sendirinya keceplosan misalnya, ya. Kan ada tendensil. Padahal jawabannya sebetulnya di balik kata tendensil tadi. Jadi keceplosan. Jadi seharusnya. Baik, kita boleh berani, kan. Seharusnya tadi. Ini bisa lama, nih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.